Budaya kompetitif di Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh sejarah, nilai-nilai sosial, dan sistem pendidikan yang ketat. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk bersaing dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akademik hingga olahraga. Sistem pendidikan di negara ini sangat fokus pada ujian dan prestasi, yang menciptakan tekanan tinggi untuk mencapai nilai yang baik. Banyak siswa menghabiskan waktu berjam-jam di sekolah tambahan atau flihagwon untuk meningkatkan peluang mereka, sehingga mereka seringkali merasa tertekan untuk tidak hanya memenuhi ekspektasi orang tua, tetapi juga untuk bersaing dengan teman-teman sebaya. Tekanan sosial juga sangat kuat, dengan norma-norma yang menuntut individu untuk berprestasi dan tampil baik di mata masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan seringkali diukur melalui pencapaian pendidikan dan karir. Gagal memenuhi standar ini dapat mengakibatkan stigma sosial yang membuat individu merasa terisolasi. Selain itu, nilai-nilai kolektivisme di masyarakat Korea seringkali memprioritaskan kepentingan kelompok di atas individu, yang berarti bahwa keputusan dan tindakan seseorang tidak hanya memengaruhi diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas. Dalam banyak kasus, tekanan untuk berhasil bisa menyebabkan stres mental yang serius dan masalah kesehatan, mengingat ekspektasi yang sangat tinggi dan budaya yang tidak memberi banyak ruang untuk kegagalan atau kelebihan beban. Kombinasi dari budaya kompetitif yang mendalam dan tekanan sosial yang tinggi ini menciptakan lingkungan yang menantang, di mana individu seringkali merasa harus terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan keberhasilan, tetapi juga berpotensi mengabaikan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Obsesi terhadap universitas bergensi di Korea Selatan mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang sangat kuat terkait pendidikan. Dalam masyarakat Korea, pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mencapai status sosial dan kesempatan kerja yang baik. Universitas-universitas terkemuka, seperti Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University, sering dipandang sebagai jalur utama menuju kesuksesan. Orang tua seringkali berinvestasi banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan anak-anak mereka dapat diterima di institusi-institusi tersebut, mulai dari pendidikan awal yang intensif hingga les privat yang mahal. Proses persaingan untuk masuk ke universitas bergensi ini sangat ketat, dan siswa harus menghadapi ujian masuk yang sulit. Tekanan untuk berhasil menciptakan suasana yang penuh stres di kalangan siswa, yang seringkali merasa bahwa seluruh masa depan mereka bergantung pada hasil ujian ini. Selain itu, mereka merasa harus menunjukkan prestasi yang luar biasa di berbagai bidang, termasuk olahraga dan seni, untuk menjadi kandidat yang menarik di mata universitas-universitas tersebut. Kebanggaan dan prestisi yang terkait dengan lulusan dari universitas bergensi juga memainkan peran besar dalam menciptakan obsesi ini. Banyak orang percaya bahwa gelar dari institusi tersebut akan membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik dan jaringan sosial yang lebih luas. Hal ini membuat stigma terhadap universitas lain semakin kuat, dan beberapa individu yang tidak berhasil masuk universitas terkemuka mungkin mengalami rasa malu atau kegagalan. Seiring dengan meningkatnya kompetisi, ada juga kekhawatiran mengenai kesehatan mental siswa. Banyak yang menghadapi tekanan emosional dan stres akibat harapan tinggi dari diri mereka sendiri maupun dari orang tua dan masyarakat. Dalam konteks ini, obsesi terhadap universitas bergensi bukan hanya sekadar pencarian pendidikan, tetapi juga refleksi dari norma sosial yang mendalam yang menekankan keberhasilan akademis sebagai simbol status dan pengakuan dalam masyarakat Korea. Angka bunuh diri yang tinggi di Korea Selatan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu penyebab utama adalah tekanan yang intens dalam masyarakat, terutama terkait dengan pendidikan dan karir. Banyak individu merasa terjebak dalam ekspektasi yang sangat tinggi, baik dari orang tua, teman, maupun masyarakat. Kegagalan untuk memenuhi harapan ini seringkali berujung pada perasaan putus asa dan kehilangan arah. Stigma terhadap masalah kesehatan mental juga berkontribusi pada tingginya angka bunuh diri. Di banyak kasus, individu yang mengalami depresi atau kecemasan tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan karena takut dianggap lemah atau tidak mampu. Hal ini membuat mereka merasa terasing dan tidak memiliki dukungan yang cukup. Selain itu, tekanan sosial untuk tampil sempurna dan sukses membuat orang enggan untuk berbagi perasaan atau mencari bantuan profesional. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Meskipun Korea Selatan adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kesenjangan sosial dan ketidakpastian ekonomi masih menjadi masalah. Banyak orang merasa tertekan oleh persaingan ketat di pasar kerja, dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka dapat menambah beban psikologis. Di tengah semua tekanan ini, bunuh diri seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi mereka yang merasa tidak ada harapan. Akhirnya, budaya yang menghargai keberhasilan individu di atas segalanya seringkali mengabaikan pentingnya kesejahteraan mental. Dalam masyarakat yang menganggap pencapaian sebagai ukuran utama dari nilai seseorang, individu yang merasa gagal atau tidak dapat memenuhi ekspektasi ini dapat terjerumus dalam keputusasaan. Semua faktor ini berkontribusi pada tingginya angka bunuh diri di Korea Selatan, menciptakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan upaya kolektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental di masyarakat. Fenomena banyak orang yang tidak menikah dan tidak memiliki anak di Korea Selatan adalah hasil dari berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Korea mengalami transformasi yang mendalam, termasuk pergisiran dalam pandangan terhadap pernikahan dan keluarga. Banyak individu, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan nilai-nilai tradisional yang mengharuskan mereka untuk menikah dan memiliki anak. Salah satu faktor utama adalah tekanan ekonomi. Biaya hidup yang semakin tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Seoul, membuat banyak orang merasa kesulitan untuk membangun keluarga. Harga perumahan yang melambung dan ketidakpastian ekonomi di pasar kerja menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk fokus pada karir dan pengembangan diri. Dalam banyak kasus, individu merasa bahwa mereka tidak dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak dalam kondisi saat ini. Selain itu, perubahan dalam prioritas hidup juga berperan. Banyak orang kini lebih menghargai kebebasan pribadi dan pengalaman hidup daripada mengikuti jalur tradisional yang mengharuskan pernikahan dan memiliki anak. Mereka cenderung memilih untuk berinvestasi dalam pendidikan, perjalanan, dan pengalaman lainnya yang dianggap lebih berharga daripada membangun keluarga. Di samping itu, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi juga mendorong orang untuk berpikir dua kali sebelum memasuki komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Stigma sosial yang mengelilingi ketidaknormalan tidak menikah juga telah berkurang. Masyarakat kini lebih menerima pilihan hidup alternatif, dan banyak individu merasa tidak lagi tertekan untuk mengikuti norma-norma tradisional. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan kekhawatiran tentang masa depan populasi, dengan angka kelahiran yang terus menurun dan tantangan yang dihadapi dalam sistem pensiun dan dukungan sosial di masa mendatang. Semua faktor ini berkontribusi pada tren yang semakin terlihat di Korea Selatan, di mana semakin banyak orang yang memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak, menciptakan perubahan besar dalam struktur sosial dan demografis masyarakat. Kasus bullying dan pelecehan seksual di Korea Selatan telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan masalah mendalam yang berkaitan dengan budaya dan norma sosial. Bullying, terutama di kalangan remaja dan siswa, seringkali terjadi di lingkungan sekolah, di mana tekanan untuk tampil baik dan norma-norma kompetitif dapat menciptakan suasana yang toksik. Siswa yang dianggap berbeda atau kurang berprestasi seringkali menjadi sasaran ejekan dan intimidasi, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional mereka. Banyak korban merasa terjebak dan tidak memiliki dukungan untuk melawan, terutama karena stigma yang melekat pada pelaporan kasus bullying. Di sisi lain, pelecehan seksual juga merupakan isu yang serius, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Meskipun ada peningkatan kesadaran dan upaya untuk menangani masalah ini, banyak korban masih merasa sulit untuk berbicara karena ketakutan akan pembalasan atau stigma sosial. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual dianggap sebagai hal yang tabu, dan norma budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah seringkali membuat mereka ragu untuk melaporkan pelaku. Media sosial dan gerakan seperti Mitu mulai membuka percakapan tentang isu ini, tetapi tantangan besar masih ada dalam mengubah sikap dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi korban. Kasus-kasus terkenal, baik di sekolah maupun di dunia hiburan, seringkali memicu gelombang protes dan kesadaran publik yang lebih tinggi. Namun, perubahan struktural dalam sistem pendidikan dan tempat kerja masih diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu. Pendidikan tentang bullying dan pelecehan seksual, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku, menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, meskipun ada kemajuan, perjuangan melawan bullying dan pelecehan seksual di Korea Selatan masih membutuhkan perhatian dan upaya yang berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat. Jam kerja yang berlebihan di Korea Selatan adalah masalah yang sudah lama ada dan berakar dalam budaya kerja yang sangat kompetitif. Banyak perusahaan menerapkan budaya, jepat ritis, di mana karyawan diharapkan untuk bekerja lebih dari sekadar jam kerja yang ditentukan, seringkali sampai larut malam. Tekanan untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen kepada perusahaan menciptakan suasana di mana karyawan merasa harus terus berada di kantor, bahkan jika tidak ada pekerjaan yang mendesak. Budaya ini diperkuat oleh nilai-nilai kolektivisme, di mana kesuksesan individu seringkali diukur berdasarkan kontribusinya kepada kelompok atau perusahaan. Karyawan yang pulang lebih awal bisa dianggap tidak berdedikasi, yang menyebabkan orang lain ikut berlama-lama di tempat kerja meski sudah menyelesaikan tugas mereka. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga pada keseimbangan kehidupan kerja. Banyak orang mengalami stres, kelelahan, dan masalah kesehatan yang serius akibat jam kerja yang berlebihan. Pemerintah Korea Selatan telah menyadari masalah ini dan berusaha untuk mengurangi jam kerja melalui undang-undang yang membatasi jam kerja mingguan. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali terhambat oleh budaya kerja yang sudah mendarah daging. Beberapa perusahaan masih sulit untuk mengubah kebiasaan ini dan banyak karyawan merasa terjebak dalam siklus kerja yang tidak berujung. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pengurangan jam kerja dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing perusahaan. Di tengah tantangan ini, beberapa generasi muda mulai menuntut perubahan dengan lebih menekankan pada pentingnya kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Mereka mencari cara untuk mengutamakan kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi, meskipun perubahan ini tidak terjadi secara instan. Dengan semua faktor ini, jam kerja yang berlebihan di Korea Selatan tetap menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pembayaran gaji aktor dan aktris di Korea Selatan seringkali dianggap tidak adil, dengan perbedaan yang mencolok antara bintang besar dan para pemain pendukung. Dalam industri hiburan yang sangat kompetitif ini, aktor-aktor terkenal dengan popularitas tinggi dapat menghasilkan gaji yang sangat besar, sementara banyak aktor dan aktris yang kurang dikenal atau baru memulai karir mereka menerima bayaran yang jauh lebih rendah meskipun seringkali mereka memiliki pengalaman dan keterampilan yang tidak kalah baik. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dalam gaji langsung, tetapi juga dalam peluang kerja. Bintang terkenal seringkali mendapatkan tawaran untuk proyek-proyek besar, sementara aktor pendukung jarang mendapatkan kesempatan yang sama, meskipun mereka memiliki kontribusi penting dalam sebuah produksi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang berkelanjutan di dalam industri, di mana hanya sejumlah kecil aktor yang benar-benar mendapatkan imbalan yang adil sesuai dengan kerja keras mereka. Faktor lain yang memengaruhi ketidakadilan ini adalah struktur kontrak dan pengelolaan agensi. Banyak aktor yang terikat pada kontrak yang tidak menguntungkan, yang membatasi kemampuan mereka untuk bernegosiasi gaji yang lebih baik atau memilih proyek yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Di sisi lain, agensi besar cenderung lebih fokus pada keuntungan dari bintang mereka, sementara aktor yang kurang dikenal mungkin tidak mendapatkan dukungan yang sama dalam hal promosi dan peluang. Selain itu, industri hiburan Korea juga sangat terpengaruh oleh faktor popularitas yang cepat berubah. Ketenaran bisa datang dan pergi dalam waktu singkat, dan aktor yang tidak berada di puncak perhatian publik dapat dengan cepat kehilangan kesempatan dan penghasilan. Semua faktor ini berkontribusi pada ketidakadilan dalam pembayaran gaji di kalangan aktor dan aktris, menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakpastian bagi banyak individu yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak dalam karir mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!